selamat menikmati keingetannya malam tambahin banget ini udah malam abis maghrib gitu terus ternyata bungkusin tempennya belum selesai yang bantuin ada sih tapi udah pulang seperti biasa kalau udah pulang terus belum selesai kita-kita yang bantuin aku sama anakku yang gede cuman ini sih bocilnya lagi ngalem guys lagi pengen dipanggul gendong punggung ini penampakan tempe yang kami bungkusin ini tinggal sedikit alhamdulillah udah mau selesai dan ini hasilnya yang udah dibungkus dengan rapi nah ini juga alhamdulillah udah siap dipasarkan besok harinya setelah kami beristirahat dulu semalam karena capek ya bun capek banget loh bun kayak gini tuh gak ada beresnya abis ini beres-beres abis ini juga suami langsung merendam kedelai lagi terus siap-siap untuk besoknya lagi begitu seterusnya aduh maaf ini pasti loh serak ini kalau lagi ngedalang alias ngedabbing nah ini tetep aja gak mau turun si bocilnya malah naik dan sang suami si bapak ini si bapaknya si bapak mak si bapak ini ngebiarin aja karena jarang ya bun digendong halo ini tak suruh senyum bun jadinya biar agak-agak ramah dikit gitu loh jangan cemerdut mungkin karena capek ya bun ini tetep aja naik malah ketawa ketiwi seneng gitu soalnya ya bun seharian kan gak ngedong udah capek jadi sekali-kali ngedong sambil bekerja biar seneng gitu loh bun jadi tetep ceria kita bekerja sambil ngomong bun soalnya bekerjanya di rumah keuntungan bekerja di rumah ya seperti ini loh bun kita bisa sambil gendong anak-anak bisa sambil ngomong gitu intinya jadinya capeknya double-double gitu ya tapi gak alhamdulillah alhamdulillah banget nah ini kalau satunya seperti ini ini murah loh bun cuma 2 ribu padahal kedela itu naik mahal banget gitu cuma alhamdulillahnya ini sebenarnya lebih kecil dari biasanya karena kedelainya mahalnya berlipat-lipat gitu loh bun semoga aja kami tetep masih bisa berusaha dan kedelainya tetep ada itu masih punya persediaan karena kalau mau habis tetep nelpon lagi terus dikirim gitu loh bun semoga usaha bunda-bunda juga tetep lancar dan berkah itu yang kita harapkan eh tau-tau langsung ngulek aja ini ya bun tadi kan malam udah tidur dan lain sebagainya bangun pagi banget jadi langsung ini tugas emak-emak berikutnya mengulek-ulek oh ya ini mau nyanyur apa ya tau-tau ngulek gitu ya bun soalnya tadi tuh lupa gak pasang tripod abis itu baru ingat ini biasa bumbunya sederhana ya bun aku tuh kalau masak cuma bawang merah bawang putih cabai gitu doang terus gak lupa juga penyedat dan lain sebagainya sesuai selera jadi ada garam micin aku tuh tetep aja pakai micin loh bun walaupun katanya tuh gak sehat tapi alhamdulillah loh bun sampai sekarang aku sehat-sehat aja tuh tapi jangan ditiru ya jangan banyak-banyak mungkin ya jadi porsinya aja disesuaikan segala sesuatu kalau sesuai itu tetep sehat-sehat aja ya insyaallah bunda-bunda yang di rumah juga tetep sehat ini mau oseng-oseng ya bun oseng-osengnya tuh mau ditambahin ada rebun alias ebi ya bun ini nih udang kering yang kecil-kecil itu sama tambahin cepukak alias cokak gitu ya bikin nasi goreng bun aku tuh mau bikin nasi goreng di oseng-oseng cepukak dikit gitu terus nih nasi gorengnya dicemplungkan jangan lupa abis itu kalau aku sih gak terlalu suka ditambahin kecap ya bun jadinya tak tambahin telur satu aja di ublek-ublek-ublek gitu sampe rata banget jadi hasilnya tuh alias rasanya tuh wah enak banget jadi anakku lanang sih mas abinya ketagihan banget sama nasi goreng buatan ibu Nelly gitu lah bun jadi hampir kalau diturutin sih hampir tiap hari maunya nasi goreng tapi yang gak tiap hari diturutin ya bun soalnya harus makan sayur dan lain sebagainya tetapi ini tak kasih cepuka itu kan sayuran ya bun terus ada telurnya untuk protein gitu loh bun jadi biar walaupun nasi goreng tetap sehat insyaallah amin ya robal alamin jadinya disiasatin ada telurnya ada sayurannya gitu terus ada rebon ebi nya juga gitu itu kan dari laut juga insyaallah sehat walafiat wah enak banget loh bun udah mateng sekarang kita angkat siap-siap untuk sarapan wah keren kan bun hasilnya juga keren rasa juga enak mantap just gandes top mark top mantap serang top dul markendul tuh lahap banget terus gak lupa juga tak tambahin tomat ya bun walaupun ini cuman separuh alias sepotong tomatnya karena kalau satu tuh gede banget bun gak sesuai ini separuh aja udah alhamdulillah mau ya anak kecil mau makan sayur itu udah alhamdulillah banget apalagi ini untuk lalapan alias teman si nasi goreng nasi goreng bukan berarti nasi jelek ya bun oke sekarang aku juga mau sarapan goreng itu kan jelek ya bun kalau kata orang sunda tapi kan ini lagi menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar jadinya goreng itu adalah menggoreng-goreng dengan minyak bukan dengan air gitu lah bun ini si bocilnya juga baru bangun tidur langsung deketin aku gitu tapi maaf ya bun gak pake celana cuman pake cangcer doang soalnya masih kecil gak apa-apa lah ya bun dia juga gak berani kok kalau keluar rumah tau gak ada yang liat ya bun yang liat cuman bunda-bunda yang di rumah nah abis itu aku udah kenyang lo bun makan nasi goreng terus langsung inget sama si cucian yang udah dicuci pake mesin cuci tetapi pengeringnya karena rusak alias butut makanya aku kucak-kucak aja pake tangan ini pake pelembut pakean kerasa gak bun aromanya tercium gak bun ya gak lah ya emangnya bunda dimana kita dimana selesai mencuci-cuci pake pewangi diperas-peras tinggal dijemur ini ternyata suamiku tadi berangkat kedelainya ada satu rebusan lagi yang belum selesai alias belum matang gitu ya bun jadi aku berhenti dulu break dulu nyuci-nya atau udah selesai sih sebenernya tinggal jemur mengangkat si kedelai yang sudah matang itu tadi habis ini direndam tinggal sedikit kok bun ini kan biasanya tiga atau empat kali gitu ya ngerebusnya jadi ini udah yang terakhir gitu tinggal yang sedikit tinggal dimasukkan direndam kemudian nanti ditinggal lagi gitu lho bun terus sebenernya belum dijemur tetapi bunda-bundaku yang cantik baik hati rejin menabung dan suka menolong aku mau karena ada api masih ada api mumpung belum mati itu sang api terus punya ikan aku mau panggang dulu ya bun jadi pending lagi ngelanjutin cuciannya yang namanya emak-emak ya bun apa ajalah yang bisa dikerjakan duluan-duluan yang bisa ditunda ditunda gitu yang penting nanti pas suami datang sudah beres oh iya ini tadi padahal kepalanya dijejerin ya bun kok tak balik lagi takutnya ngobrol terus gak matang-matang gitu lho bun ini juga tak siram-siram udah beres tinggal ditaruh deh di atas tungku apinya masih barahnya masih banyak jadinya ini bun alasanku menunda cucian menunda untuk dijemur gitu lho bun nanti pas aku taruh disini beres ditinggal lagi yang lain gitu senyum dulu bun kalau gak senyum sama para bunda-bunda yang cantik baik hati rajin menabung dan suka menolong sama siapa lagi gitu lho terus inget lagi ternyata belum masak bun takutnya nanti lupa sampai siang pas anak-anak mau makan atau suami datang belum matang makanya aku diselang dulu selang itu apa sih makanya masak dulu gitu nanti tak tinggal lagi jadi mana aja ya bun yang perlu didulukan dulu kan belakangan-belakangan gitu ya sambil-sambil lah bun yang penting beres semuanya lagi yang tahu gak bun aku tuh belum mandi masih pakai baju tidur jangan berisik ya bun aku pakai baju tidur nah ini abis itu aku baru bisa menjemur baju yang masih basah kuyup karena gak punya pengering tapi gak apa-apa bun mataharinya terik banget alhamdulillah kalaupun gak terik taruh di gantungan tetap aja lama-lama kering cuman bedanya mungkin keringnya lama banget sama cepet banget kalau di bawah terik matahari langsung berjajar ngeliatnya kayak toko di pinggir jalan alias lapak pinggir jalan gitu loh bun baju-baju second gitu oh iya sih ayam yang kemarin aku liat nongol lagi bun setiap aku njemurin baju nongol lagi nongol lagi mungkin dia mencari nafkah biarkan saja lah terus aku salvok sama si cabai yang ranum banget ada juga yang udah tuwir tuh itu yang merah-merah ini cabai japlak kalau disininya butuhnya ya bun enak banget kok enak sih pedes banget sepedes hatiku kalau lagi marah gitu ya melihat apa-apa berantakan marah gitu ya bun tapi gak boleh marah-marah kalau biar gak marah kita lihat yang cantik dulu aku baru inget lagi sama si ikan yang dipanggang tadi ternyata sudah mateng gak terlalu kering ya bun soalnya mau dimasak santan pedas gitu sebelumnya yur inget lagi belum nyapu depan akhirnya aku selangin dulu nyapu dulu yang di depan ini ruang tamu plus ke depan dalam dan lain sebagainya banyak banget ya bun ribet pokoknya ini sasapu dulu sasapu 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 ayo 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 buat bunda-bunda yang belum nyapu jangan lupa sasapu dulu sasapu dulu nah ini nyapunya sebenarnya pelan loh bun tapi kan jadi ngebut banget biasalah bun dicepetin durasi bun durasi abis itu ngeliat banyak banget ruang rumputan tumbuh liar nun disana akhirnya aku cabut-cabutin dulu sedikit soalnya inget tadi mau nyayur mau nata tempe dan lain sebagainya oh ya ada kerjaan tambahan buat emak-emak yang lain mungkin gak ada nata tempe kalau aku karena suamiku adalah sang penjual tempe dan pembuat sendiri akhirnya aku menata-nata tempe juga iya jadi sambil membantu suami beresin rumah ini banyak banget sampahnya dan ini juga harusnya ditambahin itu si tanah tapi belum sempet bun inget nyayur lagi nyayur lagi bun keburu suami datang anak-anak juga lapar aku sendiri juga lapar terus kita lanjutkan masak lagi masak sayur yang tadi aku blender aja ya bun biar cepet soalnya tuh ribet bun kalau harus ulek-ulek ulek-ulek ini aja yang penting habis di blender kita oseng-osengnya sampai agak kering gitu loh bun tapi yang ini udah tak tambahin air dan santan karena siap dicemplungkan sang ikan yang sudah aku panggang tadi ikannya juga jangan lupa jangan sejajar antara kepala dan kepala jadinya biar gak ngobrol biar cepet matang gak masalah ya bun bercanda bun aku yang cantik baik hati rajin menabung dan suka menolong ini tinggal menunggu mendidih dan matang udah dulu videonya terima kasih sudah menonton haturnuhun terima kasih matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati